Hai Betran peto akui pernah di ultimatum Ruben Onsu soal Sarwenda sebelum hal ini terjadi hai 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 Onyo diminta untuk lakukan hubungan antara Ruben Onsu dan Sarwenda dan juga Betran peto telah menjadi serotan publik sejak veteran resmi diangkat sebagai anak sol oleh pasangan tersebut sejak diangkat menjadi anak angkat Betran peto atau yang akrab di Sapa Onyo memiliki kedekatan yang intens dengan Ruben Onsu dan juga Sarwenda kedekatan Onyo dan Sarwenda seringkali terlihat dari berbagai momen di media sosial dan dan juga kanal YouTube keluarganya tak jarang mereka terlihat bersama dalam momen-momen keluarga yang manis membuat banyak orang kagum akan hubungan hangat diantara mereka namun seiring dengan itu tak sedikit pula pihak yang mencoba memanfaatkan situasi ini dengan menyebarkan isu-isu miring keluarga Ruben Onsu kerap kali dihantam berbagai spekulasi dan gosip yang tidak berdasar terutama terkait kedekatan Betran peto dengan Sarwenda meskipun demikian Ruben dan Sarwenda selalu tampil kompak dan berusaha menghadapi semua masalah ini dengan kepala dingin dibalik keharmonisan keluarga ini ternyata ada kisah yang jarang terungkap ke publik Ruben Onsu ternyata pernah memberikan ultimatum kepada Betran peto terkait kedekatannya dengan Sarwenda dikutip dari kanal youtube Melanie Ricardo Betran peto sempat mengungkapkan bahwa Ruben Onsu pernah memberikannya ultimatum sebelum perceraian dengan Sarwenda masih terkait dengan isu miring soal Onyo dan juga Sarwenda Ruben Onsu meminta sang anak bertindak dan bersikap lebih hati-hati di depan kamera atau di media sosial Ruben Onsu tentu sudah mengetahui bahwa kedekatan antara anak dan ibu angkatnya menjadi bahan gosip yang tidak bertanggung jawab Onyo sendiri sudah tahu perihal berita miring soal dirinya dan ibu angkatnya yang diisukan tidak wajar namun Onyo menegaskan bahwa sikapnya semata-mata hanya sebagai ungkapan kasih sayang sebagai anak ke ibu sering terjadi komentar negatif Onyo paling marah itu ketika my family tuh disenggol dengan kata-kata Onyo kayak greget pengen bales kata Betran peto saat berbicara dengan Melanie Ricardo Onyo mengaku sedih sampai menangis saat publik melontarkan isu negatif terkait keluarganya sedih banget ketika ayah dikatain orang, bunda dikatain sama orang, adik-adiknya dihina Onyo sampai nangis sendiri, emosinya keluarnya sampai keluar air mata, ungkapnya bahkan Betran peto mempertanyakan mengapa netizen tega memandang negatif dan menilai sinis kedekatannya dengan keluarga Onsu mereka ngapain sih? ayah bunda gangguin orang gak pernah ngata-ngatain orang gak pernah ujarnya oleh karena itu Ruben Onsu perlu memperingati Onyo agar tidak terpancing dengan komentar netizen agar isu tak makin panjang ayah suka bilang gini, nyok kita tuh harus seling menghargai orang kita sama-sama manusia, kata Betran peto mengingat perkataan dari ayah angkatnya setinggi-tingginya kita, kita harus selalu bersyukur harus tersenyum meskipun orang ngata-ngatain kita, jangan pernah dibalas gitu sambungnya hal ini diungkap Betran peto sebagai upaya Ruben Onsu untuk melindungi keluarganya dari serangan isu miring tak hanya memperhatikan pertumbuhan fisik dan karir, Betran peto Ruben Onsu juga sangat peduli terhadap kesehatan mental anak angkatnya tersebut Onyo mengungkapkan bahwa anak angkatnya melarangnya untuk membaca komentar di media sosial keputusan ini diambil oleh Ruben sebagai bentuk perlindungan terhadap kondisi mental Betran agar tidak terpengaruh oleh komentar jahat yang seringkali tidak berdasar Onyo gak dibalikin ayah baca komen ya takut karena mental ujar Betran peto Ruben menyadari bahwa anak remaja seperti Betran masih dalam proses pencarian jati diri Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!